Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Sobat Dapur Channel Kali ini Sobat Dapur Channel Bikin yang manis-manis nih Buat buka puasa cocok banget nih Donat pisang Ini dalamnya donat pisang ya Dihiasin Macam-macam topping Ada coklat Green tea Donat pisang ini Luarnya crunchy banget ya Luarnya crunchy, dalamnya lembut dan manis Bahan-bahannya Ini ada pisang Ada tepung roti Ada telur ayam Ada tepung terigu Buat memanir Perisa bubble gum Susu cair Gula pasir Garam Roti tawar Keju cedar Dan air putih Oke cara buatnya Pertama pisang yang udah dikupas dan diiris-iris Kita lumatin Kita hancurin Kita halusin Kita tumbuk Ini pisang yang udah mateng ya Lebih gampang Juga lebih manis ya Kalau pisang yang udah mateng Terus Kita tambahin Roti tawar Roti tawar Di Aduk Aduk-aduk Sampai roti tawarnya hancur Ya nyatu sama pisang Udah terasa nyatu nih Roti tawarnya udah hancur Terus kita tambahin Telur Ya kita kasih Satu butir Telur ayam Fungsinya untuk Mengikat Ya jadi Ini kan Pisang Roti tawar ya Diikat deh Sama telur Nanti kan dikukus Dia jadi nyatu Terus tambahin nih Perisa Bisa perisa panili Bisa juga Kalau bang sobat Pakai bubble gum Terus Garam Ya Terus Gula pasir Terus Ya ini Kita kasih Keju cedar Emang cocok banget ya Kalau pisang Dikasih keju Ya Banyak Pisang keju kan Nah ini Kita pisang Keju Jadi donat Ya Pokoknya Enak banget deh Kita parut nih Kejunya Habis itu Kita Aduk Sampai rata Kita masukin dulu Susu cair Terus kita aduk Sampai rata Terus loyang Kita kasih Diolesin Minyak sayur Udah diolesin Minyak sayur Kita taburin terigu Sampai Permukaan loyang ini Ketutup sama Terigu ya Tujuannya biar Adonannya Nggak lengket nanti Pas kita Ngeluarin Adonannya udah mateng Itu dia Gampang Dikeluarinnya Jadi Bisa juga Pakai Kertas roti Kalau nggak ada Kertas roti Ya bisa Seperti ini Terus kita Masukin deh Adonannya Kita masukin Kita ratain Ini bahan-bahannya Memang murni Dari pisang Keju Sama roti Sensasinya Manis Sedikit gurih Udah kita ratain Kayak gini Langsung kita kukus Kita kukus Sekitar Kurang lebih 25 menit Sebelumnya Kukusannya Kita panasin dulu Airnya udah mendidih Kayak gini Udah keluar uap Baru kita masukin Adonannya Masukin Kita tutup langsung Tunggu sekitar 25 menit Udah Udah mateng Langsung kita Angkat Kita angkat Panas-panas Kita keluarin Dari loyang Caranya Kita Balik ya Balik Seperti ini Jadi gampang kan Ngeluarinnya Karena tadi Udah dikasih Olesan minyak Sama terigu Jadi gampang Ngeluarinnya Terus kita cetak Kita cetak Pakai ring Ukurannya Sesuai Sesuai selera Udah gitu Kita bolongin Nih Jadi Ternyata Bang Sobat Bikinnya itu Lumayan Tebal Jadinya Jadi Dibagi dua Ya Dibagi dua Terus di Bolong-bolongin Kayak gini Jadinya lumayan Banyak Kalau mau tebal Jadi gak usah Dibagi dua Langsung Jadi Tinggi-tinggi Gitu kan Tebal dia Donatnya Cuma Bang Sobat Pengennya agak Tipis Sedikit Seperti ini Juga jadinya Lebih banyak Habis itu Kita celupin Nih Ke Tepung yang Udah di Larutin Sama air Terus Kita Kasih Tepung roti Lagi Kita Taburin Tepung roti Sampai Semuanya Nempel Tepung rotinya Semua Permukaannya Terus Kita Ulangin Semua Sampai Habis Udah Ya Semuanya Udah Ditaburin Tepung roti Terus Kita Diemin nih Kita Diemin Satu jam Dalam kulkas Gak usah diajak Ngobrol Udah Diemin aja Cuekin aja Setelah udah Satu jam Satu jam Satu jam kita Cuekin Si donat Si donat Donat pisang Untungnya Dia gak Baperan Orangnya Jadi Udah Dicuekin Juga Gak Pape Gak Marah Langsung Kita goreng Sian Sian juga Nih Donat Udah Didiemin Satu jam Dicuekin Digoreng Lagi Kita goreng Sampai Ya Sampai Mateng Tentunya Gitu kan Sampai Mateng Sampai Garing Ininya Tepung Rotinya Ya Jangan lupa Kita balik Kita balik Dulu Ini Apinya Kita pake Api sedang Api sedang Minyaknya Panas Ya Biasalah Teknik goreng Ya Seperti yang Udah Bang Sobat Ajarin Di resep Resep Yang lain Gitu Udah Mateng Ya Udah Mulai Ngambang Kita angkat Kita angkat Warnanya Juga Udah Coklat Keemasan Ya Kalau Warnanya Udah Seperti ini Udah Mateng Pastinya Juga Udah Garing Jadi Luarnya Ini Crunchy Banget Kita Tirisin Ini Kalau Minyaknya Panasnya Pas Ini Dia Nggak Terlalu Berminyak Langsung Kering Sih Setelah Dingin Ya Kita Kasih Topping Toppingnya Bisa Pakai Coklat Coklat DCC Yang Di Steam Yang Dicairin gerinti coklat rasa gerinti ini enak juga terus di sedikit deh di hiasan kayak gini udah eh ini dimakannya ini luarnya crunchy dalemnya manis dan lembut ya pokoknya enak punya deh ya oke terima kasih yang udah lihat video ini